Jadi kalau waktu 2019 itu, dia berjanji bahwa saya akan hidup dan mati bersama pendukungnya. Sebelum terjadi kasus di, apa namanya, keributan di bawah selipu, saya akan membuat surat wasihat. Setelah itu Prabowo menjadi menterinya, luar biasa, saya amat sangat kecewa, kecewa banget. Dan maaf, amat sangat pengecut kalau saya bilang. Jadi kalau ada masa lalu seorang pemimpin itu, bicaranya bohong. Masa kita juga mau ikut lagi, yang kedua lagi bohongin lagi. Kita lihat masalah lu orang ini, itu orang dulu bisa dipercaya apa nggak? Kalau ada yang bilang, Pak Anies itu orang yang amat sangat ambisius, salah kalian. Kami ini yang ambisius, minta Pak Anies jadi presiden, dan kami tidak minta apa-apa. Karena kami ingin perubahan, Indonesia lebih baik. Karena ini di sini rumah tinggal anak cucu kami. Prabowo pernah meninggalkan pendukungnya. Dan sekarang sudah bersama dengan saya, dua tokoh pergerakan relawan pada saat Pilpres 2019. Boleh diperkenalkan nama Bapak dan Ibu? Oke, saya Winston Herlanjaya. Salah satu pendiri dan penggerak simpul relawan Prabowo 2019. Namanya Benteng Prabowo. Dan saat itu mendukung beliau sangat lumayan masif, dan lumayan ikut kecewa. Oke. Ibu, silakan perkenalkan, Ibu. Saya Sri Aisyah. Saya adalah ketua umum barisan emak-emak militan, disebut dengan BEM. Kami mendukung Prabowo tidak setengah-setengah. Tapi setelah itu, kami kecewa luar biasa. Oke. Ini kecewa-kecewanya ditahan dulu nih. Boleh diceritain dulu nggak sih, Pak, Ibu, alasannya kenapa waktu itu sangat mendukung Prabowo? Saya secara pribadi sih, waktu itu ada kasus penistahan agama yang oleh Ahok 2017. Mulai dari itu, kita ada jarak dengan Jokowi, sehingga rasa kepercayaan kepada beliau itu berkurang. Pada 2019, timbul kita mencari figur baru. Nah, kebetulan si Pak Prabowo ini mencalonkan, dia meyakinkan para konstituen dan para relawan ini, saya bisa menjadi sosok yang bisa mengayomi saya sebagai umat Islam. Dan bisa menjadi sosok yang lebih baik daripada Presiden Jokowi yang saat itu saya pikir menjadi... Saya memiliki ketidakyakinan bahwa beliau bisa membawa Indonesia lebih baik. Dan itu bisa kita lihat dari hasilnya sekarang. Jadi kita sudah sadar itu dari jauh-jauh tahun 2017 dan hasilnya terbukti sekarang. Kalau Ibu-Ibu, alasannya Bu? Waktu itu kami mendukung Prabowo. Kami ini saya mewakili BEM ya, karena BEM itu kan banyak banget emak-emak memilih Prabowo itu karena mengikuti istimah ulama. Waktu itu ulama mendukung Prabowo. Dan kami bekerja, nggak setengah-setengah kami bekerja total untuk memenangkan Prabowo. Sudah dilihat dari 2014, 2015, 2016, saya sempat ketembak di depan KPK 20 Mai setelah AHOK itu menggusur akwarium. Bagaimana penderitaan masyarakat Jakarta? Saya ingin nggak Jakarta aja yang berubah, tapi Indonesia ada perubahan. Tapi kenyataannya jauh api daripada panggang. Begitu, Mbak. Oke, berarti Bapak dan Ibu ini, tadi Ibu kan sebagai Ketua, boleh diceritain Pak, sebagai apa dulu posisinya di Ketua Kerelawanan itu? Kalau Ibu Aisyah, Ketua Umum Barisan Makmak. Ketua Umum ini artinya membaloi seluruh barisan makmak, dunitan. Nasional? Nasional. Kalau Bapak Instan sendiri? Kita simpul Benteng Prabowo namanya. Bapak sebagai? Saya sebagai pendiri dan penggeraknya. Oh, oke. Wow. Sama-sama Ketua Umum ya. Jadi nggak salah kalau tadi saya sebutnya sebagai tokoh penggerak kerelawan gitu. Terus saya mau nanya nih, Pak Bu, perasaan tadi yang sempat di utara kan, kekecewaan kepada Prabowo itu, kenapa bisa merasa kecewa sama Prabowo? Jadi, kalau saya pikir sekarang ini kan, kita ini sudah dari 2019, sudah melampaui, sudah menjangkau lima tahun, 2024 sekarang ya. Jadi beliau mencalonkan lagi. Saya sebagai mantan pendukung beliau itu, merasa bahwa, sudah lah, jadi menurut saya Indonesia ini butuh figur yang berintegritas. Jadi kemarin kita kan ada debat, Hana ada debat Capres tanggal 7 kemarin, 7 malam. Itu kan temanya tentang soal pertahanan dan keamanan. Saya berpikir simpel, soal pertahanan keamanan ini harus dimulai dari profil seseorang Capres tersebut. Yang harus dipegang seorang Capres itu adalah, bisa nggak dia megang janjinya kepada pendukungnya dulu? Jadi kalau waktu 2019 itu, dia berjanji bahwa, saya akan hidup dan mati bersama pendukungnya. Bahkan di 2019 itu ada pertemuan di Hotel Syahid, dan saya menghadiri juga. Sebelum terjadi kasus di, apa namanya, keributan di bawah selibu, saya akan membuat surat wasiat. Surat wasiat, ibu, ya, dengar juga ya. Saya pikir, waduh hebat deh, ini apa, idola saya ini akan membuat surat wasiat, akan bertempur pada titik darah penghabisan. Tapi hasilnya apa? Banyak orang meninggal di bawah selu, mendukung beliau itu. Tapi kenyataannya, beberapa hari kemudian, beliau duduk di, bukan di kereta di MRT, beliau ya. Apa itu, di naik dengan Pak Jokowi itu. Nggak tahu deal-dealnya, tahu dia jadi menteri. Itu kan sebenarnya menyakitkan, harusnya seorang pemimpin itu, yang sudah ngajak pasukannya berperang di tengah lapangan itu. Kalau semua pasukannya ini diajak berperang, terus kemudian dia berselibu dengan lawan politiknya atau lawan perangnya, ya itu namanya, menurut saya, dalam sebuah pertempuran adalah pengkhianatan. Jadi, menurut saya, negara yang besar ini, Indonesia ini, tidak boleh dipimpin oleh seorang yang jiwanya berkhianat kepada pendukungnya. Itu aja sih, menurut saya. Ya, kalau kami, para emak-emak, sudah bergerak totalitas, nggak cuma tenaga pikiran, tapi uang juga, walaupun nggak seberapa, uang saya nggak seberapalah dengan uangnya Pak Prabowo. Tapi itu menunjukkan bahwa kami totalitas. Kami juga memprotes bawah selu, kan, tahu ya, bagaimana kami lari-lari di depan bawah selu, bagaimana kami bermandikan air hujan keringat, bahkan gas air mata. Itu, itu totalitas kami. Pada saat, setelah itu Prabowo menjadi menterinya, luar biasa, saya amat sangat kecewa. Kecewa banget. Sampai semua memori itu saya mencoba menghilangkan. Saya hapus semua foto, karena saya kecewa. Saya tidak ingin, saya punya pemimpin yang janjinya banyak, tapi tidak bisa dilakukan. Dan, maaf, amat sangat pengecut kalau saya bilang. Kok mau ya dia bekerja sama? Harusnya pada saat itu kalau dia itu seorang kesatria, hampir sikap bahwa saya harus timbul dan tenggelam bersama relawan saya. Timbul dan tenggelam bersama para pendukung saya. Mana janjinya? Saya sekarang tanya sama Bapak, mana janjinya? Karena pada saat itu kami totalitas membela Bapak. Gitu, Mbak. Berarti sangat penting ya seorang pemimpin itu memiliki, harus punya integritas gitu. Dan Bapak Ibu sebagai ketua umum masing-masing singkul, ada berapa banyak lagi, saya penasaran juga, ada berapa banyak lagi orang-orang yang punya rasa kecewa juga gitu. Jadi ini pertanyaan bagus nih dari Hana. Jadi kalau kita bicara soal berapa banyak, jadi ini mungkin ya nasibnya Pak Anies Baswedan juga ya. Jadi Tuhan mungkin tidak mengirim calon pemimpin yang tadi yang saya pikir tidak amanah tadi. Jadi hampir semua relawan Pak Anies sekarang itu adalah mantan pendukung Prabowo. Jadi saya berpikir kalau sekarang banyak relawannya itu, saya juga bertanya-tanya tuh relawannya gimana. Karena hampir semua kan kita juga kenal kan. Rata-rata di Indonesia itu, jadi sekarang sudah beralih kepada pemimpin yang lebih berintegritas. Jadi negara sebesar kita ini, 38 provinsi ini harus dipimpin orang yang pertama enerjik, lebih mudah, amanah, berintegritas. Bukan begitu? Iya, betul. Harus begitu. Karena belakangan ini saya melihat betapa Indonesia amat sangat terpuruk. Di dunia internasional sudah tidak bisa lagi dijadikan barometer. Karena tadinya Indonesia tuh lumayan ya waktu dipimpin oleh sebelum-sebelumnya. Bagaimana Indonesia punya harga diri hari ini, kita begitu miris melihat Indonesia. Makanya saya berharap banget pemimpinan yang ke depan ini orang yang cerdas terutama, amanah. Dan kalau saya lihat paling cocok itu hari ini adalah Pak Anies Rasid Baswedan untuk memimpin. Karena saya lihat orang yang amanah, Jakarta waktu dipimpin oleh Pak Anies aja begitu rapih. Kita naik kemana-mana Mbak Hanna, kita nggak bayar naik jeklingko. Coba, pernah nggak ada seorang pemimpin yang bisa begitu. Gitu ya Mbak Hanna. Terus juga dibangunin rumah Rusunawa. Yang Rusunawanya itu bagus banget. Jadi jauh banget. Jauh banget. Kayak, maaf ya, kagetan bumi dan langit kalau saya bilang. Karena saya ini orang jalanan ya. Jadi bicaranya itu apa yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, maka saya ungkapkan. Tadi itu saya mau nanya, kalau udah nggak dukung Prabowo, sekarang dukung siapa? Dukung, dukung Pak Anies lah. Dukung Pak Anies lah. Tadi sudah langsung dijawab. Saya mau nanya lagi, kenapa Anies? Kenapa Pak Anies Rasid Baswedan? Jadi, itu pertanyaan sungguh bagus dan menarik. Kenapa kita rakyat Indonesia ini harus memilih Pak Anies? Kembali ke tema debat capres yang kemarin soal pertahanan dan keamanan. Jadi rakyat Indonesia ini harus paham bahwa ada kasus reklamasi yang kemarin waktu beliau itu jadi gubernur. Jadi saya berpikir, waktu saya tidak mendukung Jokowi lagi, saya pikir besok saya harus pilih siapa ya? Saya berpikir ada kasus, oh saya baca di media ada gubernur, sosok baru Anies Rasid Baswedan itu. Dia bisa mempertahankan tanah yang mau diambil oleh para pengembang ini. Yang intinya, ya ini mau dikuasai lah. Itu dia gugat, dia ambil kembali. Kembali ke negara di bawahnya Pemda. Nah, sekarang ini kita lagi butuh pemimpin-pemimpin yang bisa mempertahankan sejengkal tanah di Indonesia ini jangan sampai dikuasai orang-orang yang tidak jelas. Karena beribu-ribu hektare tanah di Indonesia ini adalah aset negara dan bisa akan memakmurkan bangsa dan negara. Nah, sekarang contohnya banyak kebun-kebun sawit ilegal itu. Di rezim ini juga kebun sawit ilegal ini. Ini kan bisa menghasilkan ratusan triliun per bulan ya. Itu banyak juga kasus-kasusnya juga terabaikan. Artinya harapan kita dengan munculnya sosok satriopiningit yang jelas ini Pak Anies Baswedan ini. Jadi kami sudah pastikan dengan hampir seribuan relawan, simpul relawan di Indonesia. Bahkan mungkin hampir seribu, hampir seribu lima ratusan ya. Sudah bulat bahwa kami di dalam dan di luar. Di dalam dan di luar sudah bulat untuk memenangkan Pak Anies ini. Insya Allah satu putaran ya Bu? Iya, satu putaran. Kalau Ibu, kalau saya benar saya ngaku deh. Pak Anies itu kami yang dorong-dorong untuk jadi presiden. Jadi waktu itu kami minta Pak Anies harus jadi presiden. Makanya waktu, inget nggak Mbak, waktu di KPK mau macem-macem gitu kan. Kasarnya mau menjadikan Pak Anies, apa namanya Bang? Tersangka. Tersangka. Kami pun langsung lari ke KPK, macem-macem kalian ya gitu. Jadi jangan begitu, karena Pak Anies orang bersih. Dan saya lihat dari Pak Anies. Karena saya guru kan. Bagaimana kelembutan hatinya seorang guru. Karena saya guru nih. Dan tahu psikologi pendidikan, psikologi dia tahu. Makanya saya memilih Pak Anies karena beliau seorang guru. Dan satu lagi ya, Pak Anies itu orang yang teramat sangat jujur gitu. Kalau nanti Bapak Ibu ke rumahnya nggak ada yang istimewa di rumahnya Pak Anies. Kalau kita lihat dia kejabat-jabat hari ini. Waduh rumahnya. Pak Anies rumahnya begitu sederhana. Yang kayak gitu dibilang korupsi. Di mana ininya saya bingung deh. Mana gitu. Nah itulah. Jadi bahanlah saya ngaku bahwa kamilah yang mendorong-dorong Pak Anies untuk jadi presiden. Kalau ada yang bilang, Pak Anies itu orang yang sangat ambisius salah kalian. Kami ini yang ambisius minta Pak Anies jadi presiden. Dan kami tidak minta apa-apa. Karena kami ingin perubahan Indonesia lebih baik. Karena ini di sini nih rumah tinggal anak cucu kami. Saya cuma bilang Pak Anies tolong ya jaga anak cucu kami. Itu aja nggak ada apa-apa lagi. Beneran. Makanya menangan Pak Anies satu putaran. Itu wajib. Dan insya Allah cuma yang bisa mengalahkan Pak Anies adalah kecurangan. Katat itu kecurangan. Hati-hati ya Pak KPU Bawaslu. Mantap sekali. Kalau sekarang boleh diceritain nggak? Berarti sekarang kan sudah mendukung Anies. Apakah tergabung lagi dalam membentuk lagi si tempur relawan ini? Atau gimana? Boleh diceritain nama tempur relawannya apa dan sebagai apa? Jadi kami sudah hampir satu tahun setengah yang lalu setelah perode kekecewaan terhadap mendukung Prabowo 2019 itu kita sudah menemukan pemimpin baru. Jadi kami sudah berjuang. Sudah lama. Kami mendirikan namanya simpul Seknas Bung Anies. Itu sudah hampir berdiri 100 DPD seluruh Indonesia. Semuanya sudah bergerak dari mulai Aceh sampai ke ujung Jawa ya Kalimantan. Dan saya juga dipercaya menjadi Ketua Koalisi Simpul Relawan Amin. Namanya Porju Amin. Kepanjangan Porju apa itu? Forum Perjuangan Amin. Kalau kami barisan emak militan itu, kami nggak punya apa-apa. Duit kami nggak punya, cuma punya semangat. Maka totalitas kami akan kasih tahu. Kemarin, dua bulan yang lalu, kami jalan dari rumah saya ini Jakarta. Dari Jakarta ke Bandung naik motor. Itu yang kami punya, Mbak Hana. Naik motor, kami sosialisasikan, pilih Anies. Jadi kalau kalian ngatain Pak Anies, kalian salah. Kami yang bergerak di lapangan. Mbak Wingstone saya, semua itu gerak. Apa punyanya? Saya cuma punya motor, saya jalan pakai motor. Saya sosialisasikan, pilih ya. Begitupun di Cianjur, pilih ya. Nah, insya Allah nanti ada kesempatan. Saya mau ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Juga naik motor. Kenapa? Nggak ada yang mustahil. Yang ada adalah kekuatan, keberanian. Dan Indonesia harus berubah, itu aja. Jadi jangan lagi bilang bahwa Pak Anies itu ambisi salah. Pak Anies itu ingin uang salah. Nah, yang saya tahu Pak Anies adalah ingin perubahan. Seperti kami. Gitu, Mbak Hana. Aduh, saya sedikit terharu gitu dengan perjuangan ibu, para mama ini. Dengan keterbatasannya tapi bisa all out gitu ya. Perjalanan Pak Anies ini door to door, jalan darat, naik motor. Itu bukan suatu hal yang mudah ya. Tapi ibu mau gitu. Apa sih, Pak, yang dilihat dari Pak Aniesnya? Yang bikin apa ya? Oh, he's the one. Ini orangnya gitu. Cocok gitu. Kalau saya sih, saya berpikir bahwa Indonesia ini negaranya kaya banget. Jadi dari sektor laut, dari sektor perkebunan. Jadi kita kalau kita ini bisa menjaga aset, negara kita ini gak ada orang susah di Indonesia ini. Jadi kita lagi butuh. Jadi saya sampekan kepada masyarakat luas itu. Sekarang itu yang butuh Pak Anies itu kita. Bukan Pak Anies itu yang ngoyo-ngoyo terus saya harus. Tapi kita ini harus butuh dia agar bisa menjaga negara kita ini. Dan kemakmuran itu jelas akan terbentuk ketika pemimpin itu luar integritas, amanah. Ya kalau orang itu udah gak amanah, berjanji-janji palsu, bilang hasilnya B, terus menumpu harta. Ya nanti ya yang susah-susah ya rakyat ini. Jadi kita jangan mau memilih pemimpin ini yang suka bermohong. Jadi rakyat itu harus bahwa saya harus bagaimana sekarang saya mengeluarkan harta dan benda ini memilih pemimpin yang benar-benar amanah untuk bangsa dan negara ini. Kalau saya ini cuma satu ya. Karena negara saya, saya cinta Lomba Hana sama Indonesia. Dan saya ini jadi malu, saya ini aktifis. Dan saya lihat kesamaan aktifis itu adalah mengedepankan perjuangan. Dan Pak Anies juga aktifis loh. Bagaimana dulu Pak Anies pernah bikin guru Indonesia mengajar. Itu cerdas banget gitu. Guru-guru yang di pulau-pulau terpencil tidak terjangkau. Pak Anies buat supaya semua merasakan hak yang sama. Saya merasakan karena saya guru. Saya pernah ngajar di anak-anak para WTS, anak-anak jalanan. Jadi saya tahu. Makanya saya pilih ini kayaknya orangnya. Insya Allah ini orangnya. Mudah-mudahan Pak Anies sehat. Dan saya ingin banget Pak Anies jaga kesehatannya Pak Anies. Dan di sebelah-sebelahnya Pak Anies tolong dijaga Pak Anies. Karena ini permata ini ya. Karena ini mudah-mudahan dengan di bawah Pak Anies gitu. Pak Anies jadi pemimpin Indonesia. Saya rasa keluar kita dari kesusahan ini. Indonesia ini kaya banget. Kalau kita hitung emasnya, gasnya. Insya Allah kita udah bisa mandiri. Dan kita kayaknya lebih kaya dari Brunei. Kita kaya itu mbak Anies gitu. Oke. Closing statement untuk boleh ajakan orang-orang yang sekarang masih mendukung. Yang Prabowo atau yang mana-mana lain. Boleh dari Bapak. Jadi closing statement saya begini sih. Masa lalu itu adalah guru pintar kita. Jadi kalau ada masa lalu seorang pemimpin itu bicaranya bohong. Masa kita juga mau ikut lagi yang kedua lagi dibohongin lagi. Maksud saya kalau kita cerdas ya kita harus jadi masyarakat yang cerdas. Kita harus melangkah itu. Kita lihat masa lalu orang ini. Ini orang dulu bisa dipercaya apa enggak. Menurut saya sih Pak Anies punya jejak rekam yang luar biasa. Untuk DKI. Dan saya pikir kita punya pilihan yang lebih baik daripada beliau yang terhormat Bapak Prabowo. Bukan kita tidak menghargai beliau ya. Tapi maaf Pak Prabowo bahwa kami sudah punya pilihan yang lebih baik. Yaitu Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaymin Iskandar. Insya Allah satu putaran. Kalau saya cuma meminta kepada masyarakat buka mata. Kan kita diciptakan Allah itu dengan kesempurnaan punya otak. Kita lihat aja. Setiap Pak Anies datang itu orang langsung banyak. Itu enggak ada yang dibayar. Bayangin dari Jakarta ke Bandung. Saya enggak ada yang ngasih uang. Jalan sendiri dengan uang saya sendiri. Jadi kita bicara di situ gitu. Makanya Pak Anies kurang balihonya. Karena memang enggak ada uang. Dan kita bikin balihonya pakai karung, karung goni. Itu menandakan bahwa kecintaan terhadap Pak Anies itu luar biasa. Dan orang-orang yang mencintai Pak Anies itu pasti punya keinginan kan. Keinginan untuk berubah. Jadi buka mata hatinya deh. Jangan lagi mikir. Wah Pak Anies. Jangan dengerin deh. Kita lihat aja Jakarta sudah bersih. Oh saya jalan ke pasar Senin itu. Mbak. Udah rapih banget. Tadinya tuh ampun. Senin itu luar biasa berantakan. Sekarang rapih. Kita lihat aja dari situ. Bagaimana Pak Anies sungguh-sungguh membangun. Itu ya. Jadi pilih pemimpin yang benar. Bukan pemimpin yang banyak. Janji. Oke. Sekian tadi. Bucam-bucam kita dengan dua para tokoh. Mantan pendukung Prabowo yang sekarang sudah beralih. Tetap menjadi tokoh untuk relawan pendukung administrasi kelas wedan. Dan boleh aku menyimpulkan sedikit bahwa kita perlu belajar dari masa lalu. Pengalaman adalah hibur terbaik. Itu mengutip dari Bang Winston tadi. Jadi buka mata. Buka hati. Pakai hati. Pakai otak. Kurang lebih statement yang pernah disampaikan. Sayangin waktu itu begitu. Pakai hati. Pakai otak. Dan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Semoga di Pilpres 2024 ini. Kita benar-benar bisa memilih pemimpin yang aman. Dan memiliki integritas yang pentingnya itu ya. Yang pentingnya harus memiliki integritas yang bagus. Oke sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya bersama kami. Bangka Hanis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang banyak. Terima kasih. selamat menikmati